Intro Pengambilan kebijakan atau keputusan-keputusan yang strategis seringkali kalau kita lihat pengalaman 5 tahun ini berakhir dengan voting dan kalau voting ya berarti banyak-banyakan suara yang mendukung dan kalau lihat komposisinya sekarang, kalau masih pakai patokan koalisi Merah Putih dan kemudian koalisi Jokowi-JK, itu akan jauh terkalahkan ya makanya saya tidak mau meramal bagaimana nantinya karena empirik, bendara umum PAN saja sudah gabung di kantor transisi artinya bahwa saya tidak melihat akan ada koalisi permanen mempermanenkan sesuatu saja sudah menyalahi prinsip politik itu sendiri jadi tidak mungkin yang dikatakan Bang Arita tadi itu sesuatu yang tidak mungkin dalam politik ya kalau saat ini mereka masih ngancam-ngancam mau permanen, ya tidak apa-apa tapi secara empirik dari mana itu bisa muncul dan bagaimana mungkin ya sekarang kan biasa lah masih MK tuh, kita permanen, permanen, permanen kita lihat saja sebelum keputusan MK, bendara umum PAN sudah gabung dengan kita itu pertama kedua, kita juga kan ketemu dengan kadar-kadar gol kadang partai-partai koalisi Merah Putih yang lain dan mereka bilang kita gabung aja yang ayo yang penting buat bangsa Indonesia, yang penting buat rakyat, ngapain ngotot-ngotot sih? kalau memang kemudian ternyata lebih baik kita bersama-sama membangun bangsa ini kenapa harus terpecah-pecah? itu ancaman atau ngotot-ngototan? enggak, jadi gini semangat membangun bangsa itu kan harus diawali dengan niat baik niat baik itu diawali juga dengan semangat yang baik semangat koalisi ini kan membangun kebersamaan disitu ada kata penting dalam koalisi itu yaitu konsistensi sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin itu konsistensi penting betul menjadi pertanyaan ke depan apakah ke depan akan berpindah keseberang atau tidak disinilah kita akan lihat konsistensi dan mungkin tidak koalisi permanen tadi Bang Adian katakan tidak ada itu yang permanen dalam politik argumen Anda? semua setuju bahwa dalam politik ini yang ada kepentingan tidak ada kawan dan tidak ada lawan itu kan kenyataan selama ini justru ke depan kita ingin membangun suasana baru bisa enggak niat dan semangat baik ini konsisten? nah akan diuji kita sama-sama hari ini tidak bisa memastikan faktanya ke depan yang luar biasa teman-teman di Golkar tetap ingin konsisten kita tunggu saja mana partai-partai yang memang akan munas akan muktamar karena kita jujur bahwa belum belum, P3 lebih awal P3 lebih awal nanti semua partai diuji semua diuji dan menurut Anda lolos ujian itu kalau tetap bersama-sama dengan Anda dan Prabowo? kalau yang tidak itu berarti tidak lolos ujian? bukan, artinya mana yang konsisten mana yang tidak konsisten bersama-sama dalam koalisi? betul, itu akan dilihat begitu juga teman-teman di situ ujian kebaikan atau keburukan itu menurut Anda? ya, saya pikir ya semua betul harus diuji, betul tapi saya pikir bahkan Gerindra pun nanti akan ikut kita atau pendeh sekali Gerindra ikut PDI Perjuangan dan Jokowi? bukan, karena gini pertama secara historis kita pernah bersama-sama misalnya kedua saya kan kenal juga teman-teman yang di Gerindra dan kita juga komunikasi kita bisa melihat arahnya begitu juga teman-teman di Golkar dan sebagainya banyak sekali aktivis di Gerindra yang sudah kita komunikasikan dan mereka juga bilang sudah lah capek itu lah orang buka TV dengar orang marah-marah orang buka TV dengar orang marah-marah dia makan pegel juga ya rakyat ini kan tidak bisa makan marah-marah dia makan nasi nah maksud saya siapa itu yang marah-marah? jangan sebut nama aduh Anda dari tadi tidak mau sebut nama ada sanksi hukumnya jadi jangankan PAN P3 Golkar termasuk Gerindra sangat potensial untuk bergabung bersama-sama dengan kita karena saya yakin ada banyak sekali orang baik di Gerindra dan di Golkar yang akan mementingkan kepentingan rakyat di depan dibandingkan kepentingan partainya yang jelas salah satu ujian yang sudah ada di depan mata adalah sekarang soal siapa kira-kira yang akan memimpin DPR lewat undang-undang MD3 peluang partai pemenang untuk memimpin DPR sudah dihilangkan kita akan lihat cuplikan tayangan berikut ada ketidak fairan ada ketidak ikhlasan bahwa sebagai partai pemenang pemilu kami diharapkan kemudian tidak mempunyai pimpinan bukan hanya di pimpinan DPR tapi di pimpinan komisi jadi ya biar rakyat yang melihat bahwa ada ketidakadilan dan ketidak ikhlasan dari partai peserta pemilu yang lain atas kemenangan PDI perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2014 ya pemirsa undang-undang MD3 yang disahkan sehari sebelum pilpres itu kemudian memicu kontroversi salah satunya dari sekian banyak kontroversi yang muncul kalau kita kaitkan dengan pimpinan DPR tadi kita sudah dengarkan ketua salah satu ketua PDI perjuangan ketua fraksi PDI perjuangan Puan Maharani yang menyebut ada ketidakadilan tapi saya ingin lempar ke Anda Bung Ariza mengapa harus sekarang tidak lagi otomatis fraksi terbesar yang menjadi pimpinan DPR kalau asas keadilan ya wajar dong menang pemilu jadi ketua DPR oh ya itu yang salah jadi aturan yang sebelumnya yang salah kita dari SD kelas 1 sampai kuliah sampai jadi rektor dipilih ketua RT sampai presiden dipilih apalagi anggota DPR representatif lembaga yang demokratis harus dipilih bahkan saya pribadi berharap pimpinan DPR seperti pilpres artinya dia mengamanyakan visinya misinya programnya sehingga tidak hanya anggota dewan yang 560 yang memahami karakter integritas dan lain sebagainya tapi masyarakat bangsa Indonesia melihat oh ini loh ketua DPR kami yang bisa menyuarakan membawa dan mewujudkan aspirasi rakyat jadi saya kira yang salah itu yang salah justru sistem yang sebelumnya yang otomatis menjadikan pimpinan betul begitu jadi idealnya harus dipilih oke Bang Adian kalau kita bicara spesifik soal tadi seharusnya semua orang punya hak untuk dipilih justru ketua kelas saja dipilih maksudnya ketua DPR otomatis apa namanya pemenang atau ditunjuk kalau argumennya itu kalau argumen itu bisa-bisa saja artinya bahwa kita tidak melihat dari dari sisi rasionalitasnya tapi historisnya itu pernah terjadi penelikungan di depan di DPR MPR itu pernah terjadi di kita tahun 99 manuver itu menyakitkan tidak menyenangkan dan karena ini lembaga politik kita tidak bisa menghitung secara kalkulasi rasional tapi juga kalkulasi politik kalkulasi politiknya apa kita khawatir ini untuk kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu ke depan jadi ini khawatir memang ditelikung juga PDE Perjuangan khawatir ditelikung oleh partai lain karena mengubah ini sangat mungkin dong terlebih lagi di pasar berikutnya ada hak impunitas yang berlebihan sudah seperti ini di pasar berikutnya ada hak impunitas yang berlebihan ini menyempurnakan upaya penelikungan politik ke depan dan kita sedang mengajukan judicial review kalau dibilang tadi ya kita tunggu dulu selesai MK sekali juga bisa jawab kita tunggu dulu selesai MK dan sebagainya tapi mau apapun situasinya ke depan saya percaya bahwa kader-kader yang terpilih dari PDE Perjuangan di parlemen pasti kader-kader yang siap bertarung kita gak khawatir oke kalau rasionalnya saya masih ingin soalnya ini kemudian menjadi seksi jabatan ketua DPR ini menjadi sesuatu yang sangat penting apalagi kalau pertarungan politiknya akan ketat di pemerintahan dan bisa ikut ke bawah bisa ikut ke bawah bukan hanya pimpinan DPR tetapi juga pimpinan fraksi dan pimpinan komisi jadi semuanya akan terbuka peluang ini ini Nasdem sendiri sikapnya terhadap hal ini akan sama dengan apa yang dilakukan oleh PDE Perjuangan karena kalau fraksi koalisi yang lain itu ikut walk out PKB dan Hanura ikut walk out karena Nasdem belum ada di fraksi saat ini sikapnya akan seperti apa? saya lebih lebih cenderung bahwa pemenang Pilek itulah yang berhak pemenang Pilek yang berhak untuk menjadi pimpinan DPR seperti hanya Demokrat ketika itu yang kemudian mengajukan Marzuki Ali ya layaknya sebagai kalau kita karena saya hobi balap kalau menang masa yang menang nomor 2 kan pasti yang menang kita yang dapat piala kan gitu jadi ini pialanya juga yang menang nomor 1 piala harus dijadikan kepada nomor 1 kalau logikanya tadi Mbak Arum wajarkah yang menang pemilu menjadi ketua DPR? menurut saya wajar aja wajar kalau analisanya itu pokoknya untuk menyulitkan dan memastikan akan selalu berusaha keras pemerintah untuk harus meyakinkan DPR jadi ketuanya pun jangan orang PDI perjuangan saya kira gak ada begitu saya kira kita harus jujur bahwa di undang-undang itu ada yang positif juga ada yang kurang pas saya harus jujur nanti kita jelaskan apa yang kurang saya kira yang positif jelas pimpinan dimanapun apalagi Indonesia sebagai negara yang plural yang demokratis harus dipilih bahkan itu justru pembelajaran sehingga ke depan semua partai harus merekrut dan mempersiapkan kader-kader yang terbaik dan siap tidak hanya menjadi anggota dewan tapi menjadi pimpinan di komisi di praksi bahkan di DPR RI jangan lagi partai seperti sebuah kerajaan ini tantangan Indonesia ke depan mungkin masih 10-15 tahun masih didominasi oleh keluarga oleh pendiri ya kan ini faktanya ada jadi ini bukan untuk untuk menggagal jangan terlalu jauh lah sekalipun saya kira ini satu yang positif sehingga pemerintah siapapun nanti yang di dalam pemerintah harus hati-hati karena di DPR tidak menjadi bagian begitu juga di DPR jangan sembarang protes jangan sembarang menolak nanti yang akan menang siapa? yang akan menang adalah siapapun eksekutif atau legislatif yang betul-betul menyuarakan dan mengimplementasikan apa yang menjadi harapan masyarakat bangsa jelas bahwa dalam pasal itu kalau kita bicara demokrasi sangat kontradiktif antara pasal satu dan pasal yang lainnya kedua bahwa dalam melihat sebuah produk legislatif kita tidak cuma bisa melihat bagaimana argumentasi-argumentasinya tapi momentum dia dikeluarkan dan sebagainya nah artinya bahwa nampak indikasi bahwa ini punya kepentingan politik yang sangat kuat untuk periode ke depan itu tidak bisa kita sanggah mau kita tutupi dan segala macam argumentasi pun menjadi lucu ketika satu hari menjelang pilpres sebuah undang-undang dikeluarkan itu yang berikutnya yang berikutnya lagi secara kultur politik kita memang selama ini anggota DPR itu dari partai yang pemenang pemilu bahkan demokrat menikmati itu selama lima tahun terakhir ketika dia melihat-lihat seperti tidak akan menang pemilu dirubah undang-undangnya ya tidak masalah bagi kita PDI Perjuangan pernah menjadi oposisi 10 tahun kita bukan cuma persoalan di DPR kita bertarung habis-habisan di luar kekuasaan dan sekarang kita menjadi pemenang pemilu artinya kita dilatih ditempa oleh pilihan politik yang luar biasa sulitnya ketua umum kita katakan dulu kita siap miskin kita siap miskin kita siap bertarung politik secara fair siap dan kita jalanin itu 10 tahun apalagi cuma bertarung di parlemen tidak hebat itu buat kita tidak hebat buat buat PDI Perjuangan yang sudah biasa menjadi oposisi 10 tahun aduh kita ini kumpulan petarung kumpulan para petarung oke ini potlet menarik yang menunjukkan buat tidak ada yang permanen Golkar bisa sepaham dengan Gerindra dengan Nasdem Gerindra bisa sepaham dengan PDI Perjuangan